Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Dira hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin oke teman-teman jadi video itu video lanjutannya yang kemarin dan ini tuh udah jam 10 jadi aku buru-buru buat jemput Kakak Dava jadi untuk jemput Kakak Dava pun ini udah jam 10 lewat ya teman-teman nah ini aku nyari Kakak Dava dan Kakak Dava tuh masih ada di dalam kelas Masya Allah Alhamdulillah ini Kakak Dava tuh baru aja jajan makan permen eh pas adeknya lihat tuh dia ngerti ngasihin ya teman-teman jadi kadang ya udah paham kadang juga ya enggak namanya juga masih anak-anak masih sering buat berantemnya nih untuk meja-mejanya udah ditaruh belakang gitu dibahas ke belakang dan ini Devano dan habis ini Kakak Dava tuh langsung mau aku ajak pergi ya teman-teman nah perginya itu ke Naiso jadi disini aku tuh ke Naiso mau cuci mata sekalian mau beli bukunya Kakak Dava karena kan seperti yang sudah aku katakan kalau untuk pensil-pensil itu rawatan Kakak Dava masih aman ya teman-teman makanya kalau untuk alat tulis itu aku sedikit agak sentai ya teman-teman tapi kali ini tuh langsung aja mau aku belikan karena kemarin pas hari Minggu tuh nggak sempet buat beli buku-buku akhirnya ini hari Senin pulang setelah langsung aja mau beli buku mau ke Naiso dan sebenarnya sih mau cuci mata juga dan Kakak Dava itu juga mintanya ke Naiso ya teman-teman terus aku udah bilang kalau mau beli ke toko yang lain aja tapi Kakak Dava aku mau mintanya ke Naiso nggak tahu itu ya mau apa nah disini tuh ada wadah-wadah kayak wadah tepak makan gini ini tuh aku juga seneng ya teman-teman tapi kata Pak Suami ngapain lah tepak makan di rumah juga udah banyak jadi akhirnya ini aku cuma lihat-lihat aja dan bener-bener cantik ya teman-teman cantik-cantik banget dan disini juga ada apa ya aku juga salah fokus ataupun jatuh cinta naksir banget sama ini ini tuh kayak ada tempat bulu ini warnanya pakai kaca ya teman-teman harganya cuma 32 isinya tuh isi tiga ya isi tiga itu tuh bagus banget warnanya juga netral ya warna hitam tapi aku nggak beli banyak ya teman-teman nggak beli banyak jadi berhubung aku cari buku dan bukunya tuh habis adanya cuma sisa-sisaan cuma lima akhirnya kan kurang aku beli di tempat lain aja dan setelah sampainya di rumah ini aku di Naiso cuma habis Rp18.000 beli penghapus itu seribuan terus aku juga beli wadah putih ini untuk wadah putih ini Rp8.000 ya teman-teman lumayan aku juga nggak punya wadah besar barangkali mau bikin sehari mie dua bisa taruh situ dan kakak Davos cuma beli ini jadi untuk di Naiso habisnya cuma Rp18.000 aja untuk tepaknya itu cuma Rp7.000 ya teman-teman langsung lanjut aja bercak disini aku mau masak satu menu dan dibantuin sama pak suami pak suami lagi siapin bumbu-bumbunya dan untuk sayurannya ini udah dipotong-potongin ya teman-teman aku lagi ngerebus ati untuk atinya kayak gini ya ini tuh ada 8 buah ini udah aku rebus dan airnya mau aku buang dan bakalan aku rebus untuk yang kedua kalinya untuk bumbunya kayak gini aja ya teman-teman cuma pakai bawang merah bawang putih kemiri sama lada udah gitu aja nah ini tuh diulek-ulek aja sama pak suami pak suami tuh lebih suka ataupun dia tuh suka aja buat ngulek-ngulek kalau aku tuh kadang males aja buat ngulek akhirnya aku pakainya dengan cara di blender nah ini bumbunya ya teman-teman bawang merah bawang putih terus untuk ulek-uleknya itu tukeran pas pak suami lagi masak aku tuh kayak takut untuk kecapnya habis jadi aku ke warung buat beli kecap eh nyangkol sama kebutuhan yang lain ya teman-teman disini aku beli kerupuk usek itu seribuan ada kerupuk biasa 2.000 tembel 2.000 ikan asin 2.000 sama aku beli cabai merah 2.000 nah ini dia kecapnya 3.000 totalnya 13.000 rupiah lanjut lagi ini langsung aja bumbunya ditumis-tumis dimasak sampai wangi kali ini tuh aku mau masak satu menu aja dan untuk si ati ampelannya tuh itu juga aku nggak masukin semua ya teman-teman jadi tadi ada 8 biji ati ati terus itu aku cuma pakai sebagiannya aja nanti yang sebagiannya lagi mau aku bikin sambal ati aja nah ini udah aku tambahin air bukan bukan ini tuh pak suami yang masak udah ditambahin air terus untuk sayuran yang keras udah masuk dua lan disusul sama sayuran yang lembek ya teman-teman yang lebih cepet matangnya dan kayak gini aja dimasuk-masukin semua tambahkan garam, kaldu, gula, lada gitu ya teman-teman untuk ladanya tadi kan berhubung masih sedikit jadi disini aku tambahin lagi pakai lada bubuk nah kecapnya nggak ketinggalan ya teman-teman ini aku pakai kecap sisa dulu dan hasilnya seperti ini untuk ati ampelannya juga udah dimasukin nah ini tuh capcai ala abang-abang dan ini tuh udah aku sisihin buat anak-anak dan setelah aku sisihin buat anak-anak aku tambahin irisan cabe ya teman-teman terus aku sisihin lagi gitu jadi untuk masak capcai ini nggak pedas anak-anak tuh memang udah bisa makan pedas tapi kalau cabenya kebanyakan itu nggak mungkin lah ya teman-teman akhirnya aku sisihin dulu terus ini tuh yang naruh pak suaminah ini tuh naruhnya tuh kurang pelan ya teman-teman agak sedikit bar-bar untung aja nggak jatuh dan aku tuh pakai mangkok baru yang aku beli di Neso sebelumnya udah aku cuci ya teman-teman dan sudah aku keringkan untuk menu aku kali ini cuma kayak gini aja satu menu capcai ala abang-abang udah selesai ya teman-teman ini tuh bener-bener enak banget dan bisa untuk makan dua kali siang dan malam hari dan lanjut lagi ruang pangah aku tuh seperti ini aku tuh pengen ngasih sedikit sentuhan ya teman-teman nah ini aku tuh gabut banget aku udah ngukur-ngukur karena ada GRC sisaan aja GRC sisaan ini juga belinya sama udah satu tahun yang lalu disini udah aku garis-garis udah aku ukur-ukur ya teman-teman lalu aku mau geraji tapi ternyata pas ngegergaji tuh rasanya tuh lama banget kenapa sih kok rasanya tuh kayak gak selesai-selesai akhirnya ya udah deh aku tinggalin begitu aja dan gak jadi buat prakaryanya ya teman-teman ini itu sih mau berprakarya mau bikin yang cantik-cantik tapi eh kelamaan nah disini udah aku titik-titikin terus udah aku ukur terus mau aku gergaji aja ya teman-teman nah ini kayak gini lah ya untuk gergajinya tuh lama banget karena kan panjang banget ya ini akhirnya hmm gak jadi ya teman-teman nah disini tuh aku juga dibantuin sama pak suami ini pak suami tuh lagi di rumah temennya tapi gak lama kemudian pak suami tuh bakalan pulang juga tapi tetep aja di gergaji tuh gak sampai-sampai jadi lama banget akhirnya ya udah aku tinggalin kayak gini aja dan gak jadi buat prakaryanya ya daripada bikin prakaryanya gagal ya udah kita langsung aja berprakarya di dapur aku mau bikin cemilan disini aku udah satu bungkus tahu ya teman-teman aku mau bikin tahu tahu apa ya tahu kocok untuk tahunya ini aku potongin aja potong dadu potongnya sih sesuai selera aja karena kakak Dawa tuh lagi demen-demennya makan tahu kocok kemarin tuh beli gitu ya teman-teman beli di belakang rumah harganya sih seribu seribu itu dapet banyak banyak tapi kan ukurannya kecil-kecil dan kali ini tuh aku mau coba aja buat bikin sendiri biar lebih puas ya menurut aku nah ini untuk tahunya udah selesai aku potong dadu terus aku tambahin garam sama kaldu udah gini aja terus aku mau rendem dulu pakai air untuk airnya pakai air mateng ya teman-teman terus direndem kurang lebih sih 2 menit atau berapa lah ya disesuaikan aja supaya tahunya itu biar lebih sedikit berasa nah itu tahunya udah aku rendemi terus disini aku juga mau siapin bahan pertepungnya disini aku coba pakai tepung terigu sekitar 5 sendok ya teman-teman ataupun 4 sendok terus aku tambah sedikit apa ya tepung beras itu cuma 1 sendok aja terus diaduk-aduk aja ya tambah garam sama kaldu udah gini aja ya teman-teman sampe teksturnya seperti ini gak terlalu kental-kental banget nah habis itu langsung aja disini aku goreng tahunya untuk tahunya disini aku masukin satu-satu ya teman-teman biar gak lengket ini pun agak lengket sih ya sebenernya tapi ya udah oke banget dan enak banget lah ya pokoknya selain Kak Adhava aku juga suka juga sih ya sama tahu kocok padahal aku gak terlalu suka sama tahu tapi kalau kemarin pas dibeliin tahu kocok sama Kak Adhava kok rasanya enak ya teman-teman ya udah akhirnya kita eksperimen bikin sendiri ya diberasa lebih kuas lebih marum aja ya teman-teman nah ini semua aku goreng gorengnya aku 2 kali karena gak cukup dan digoreng sampai warnanya kecoklatan nah ini udah mateng terus langsung aja aku pindahin ke wadah dan aku kasihin bumbu balado ya teman-teman bumbu tabur balado biar mirip kayak di abang-abang ataupun di penjual di luar terus aku tutup aja aku kocok-kocok biar bumbunya itu bener-bener merata ya teman-teman dan ini tuh rasanya bener-bener enak banget bener-bener kriuk kering dan Kak Adhava tuh suka ya teman-teman jadi ini Kak Adhava mau nyicipin tapi tangannya tuh gak tahu kena apa dan ini tuh masih panas selamat mencoba pokoknya ya aku rasa cukup sekian video dari aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati